Intro Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang kereta api untuk perjalanan dari Blitar menuju kota-kota besar mulai mengalami kenaikan. Para penumpang kereta api yang menggunakan moda transportasi angkutan kereta api itu rata-rata memilih untuk tujuan kota-kota besar, seperti Pasar Senin, Jakarta, dan Bandung. Daops 7 Madiun mencatat selama dua hari terakhir jumlah penumpang yang naik dari stasiun wilayah Daops 7 Madiun terjadi peningkatan. Adanya lonjakan penumpang kereta api itu, pihak Daops 7 Madiun untuk terus melakukan pemantauan pelayanan serta penerapan protokol kesehatan di stasiun selama Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Daops 7 Madiun juga memastikan bahwa penumpang kereta api yang telah diberangkatkan ini telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Humas Daops 7 Madiun, Iksvan Hendri Wintoko mengatakan, di masa pandemi COVID-19, Daops 7 Madiun mencatat telah memberangkatkan penumpang sebanyak 13.773 orang. Terlepas hal itu, datangnya Nataru tahun ini, Daops 7 Madiun akan mengoperasikan 46 kereta api untuk tujuan jarak jauh dan lokal. Kaidah 7 Madiun telah memberangkatkan 4.493 pelanggan melalui 24 perjalanan ke ajaran jauh dan 20 perjalanan ke alokal. Sedangkan pada 19 Desember memberangkatkan 4.847 pelanggan melalui 25 perjalanan ke ajaran jauh dan 20 perjalanan ke alokal. Ada pun putih favorit selama dua hari ini adalah relasi dari meditar tujuan ke Pasar Senen, kemudian tujuan ke Bandung. Untuk keberangkatan tanggal 20 Desember 2020, Kaidah 7 Madiun akan mengoperasikan sebanyak 46 perjalanan ke ajaran jauh dan ke alokal. Sampai dengan pukul 9.45 tadi, Kaidah 7 Madiun sudah menjual 4.945 ikat dan jumlahnya akan terus bertambah hingga malam nanti. Selama masa liburan tanah tahun baru 2021, seluruh jajaran KAI juga melakukan posko untuk memastikan pelayanan pelanggan berjalan dengan baik dan berbagai protokol kesehatan diterapkan secara disiplin oleh semua pelanggan. Untuk jumlah penumpang yang naik di stasiun Blitar sebanyak 2.267 penumpang. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring perayaan hari raya Natal dan tahun baru tiba. Dari Blitar, Arief Rosmanto, Garda TV Dari Blitar, Arief Rosmanto, PhD Dari Blitar, Arief berjalan Terima kasih.